Hai teman-teman penjentu tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini Ya, pada video kali ini kita akan sharing tentang Bagaimana cara menanam anakan anggrek bulan sampai dia besar ya teman-teman Terus bagaimana trik menghindari agar dia mati So, bagi teman-teman yang selama ini pengen punya banyak anggrek bulan kayak gini nih Tapi, kalau beli yang dewasa kan mahal tuh Nah, ini salah satu triknya kita harus belajar bagaimana caranya Menanam dari anggrek bulan yang kecil-kecil atau botolan Karena apa? Karena murah dan juga tentunya mudah sebenarnya Tapi harus kita pahami cara-caranya So, bagaimana caranya? Terus saksikan videonya sampai habis ya Nah, ya dari botolan kayak gini nih Ini adalah Valenopsis Amabilis Mentawai Dari botolan gini Terus 4 bulan kemudian jadi gini Jadi, ini anggrek yang sama Yang ada di dalam botolan yang kalian lihat sekarang Dan ini 4 bulan kemudian Jadi, video ini direkam selama 4 bulan Jadi, bagaimana caranya biar dia gede kayak gitu Terus, saksikan videonya sampai habis Pertama-tama, keluarkan dulu isinya di dalam Kasih air kayak gini Ya, kalau misalkan mau langsung kalian keluarkan juga gak apa-apa Yang penting hati-hati Jangan sampai akarnya patah Atau daunnya juga sobek-sobek begitu ya Keluarkan pelan-pelan Oh ya, kalau kalian mau beli ini Nanti nomornya saya taruh di kolom komentar ya Orang yang jualnya Nah, kondisi sudah seperti ini Kecil-kecil memang sekecil ini teman-teman Tapi, ini pertumbuhannya cepat Jadi, nanti Hanya dalam waktu beberapa bulan Ini nanti daunnya tambah Lebar dan gede-gede Nanti kita keluarkan semuanya ya Nah, ini Jadi, dikeluarkan semuanya Hati-hati Jangan sampai akarnya Ada yang rusak Kalian angin-anginkan Boleh kalian kasih Pengisida Atau kalau kalian Gak punya pengisida Pastikan prosesnya itu Berlangsung dengan bersih ya Teman-teman Dicuci bersih semuanya Baik anggrek bulannya Maupun nanti media tanamnya Oke Langsung saja Kita tanam Ya, media yang akan kita gunakan kali ini Jadi, papan Kayu seperti ini Akan kita tempel Anakannya Tinggal kalian Potong-potong saja Kecil-kecil Disesuaikan Jangan terlalu Lebar Tapi, sedang-sedang saja Jangan terlalu kecil juga Nah, dibelah-belah Jadi, gini Jadinya 4 Dan nanti Jadinya dia bakal jadi gini Ya, jadinya gini Jadi, nanti tinggal kalian Kasih kawat gantungan Kayak gini dia Kawatnya dimana Beli di tempat bangunan Banyak Harganya Gak terlalu mahal Yang agak Yang gede ya teman-teman Kawatnya yang gede Kenapa kalau kalian beli yang kecil Itu nanti dia mudah Karatan dan mudah patah Dan jangan lupa Media tanamnya juga dibersihkan Karena saya Lagi gak ada pengisida ya Jadi, kita gak pakai pengisida Tapi, kalau kalian ada di rumah Pakai aja gak apa-apa ya Lebih baik Oke, bersihkan Sampai benar-benar bersih Nah, setelah bersih Seperti ini Langsung saja Kita tanam Oke Ya, proses tanamnya Harus pelan-pelan Dan hati-hati ya teman-teman Disini saya menggunakan Akar kadaka Kalau kalian gak tahu Akar kadaka itu gimana Google aja Cari kadaka Jadi, akar kadaka ini Sebenarnya dari Akar tanaman Paku sarang burung Atau paki sarang burung Gitu teman-teman Jadi, ini Kalau menurut saya Salah satu media Yang bagus banget Untuk anggrek bulan ya Oke, kalian Kalau misalkan bingung Mendapatkannya Beli di Sopi Banyak yang jualan pokoknya Nah, cara nanamnya Tinggal Oh ya Disini saya pakai benang Nikatnya Karena apa? Karena kecil dan kuat Dan bakalan kelihatan rapi Jadi, kayunya Pertama dikasih dulu Medianya Disini Sudah Kalau sudah Biar gak jatuh Ikat bentar Gini Ya Kira-kira seperti ini Oke Kalau sudah Langsung kita Taruh Atau letakkan Anggrek bulan Anakannya Di depan Seperti ini Terus Kasih media Tanamnya lagi Di akar-akarnya Itu ya teman-teman Tetapi ingat Adalah Jangan sampai Media tanamnya ini Terlalu padat Jadi, masih ada Masih ada rongga-rongga Di antara Akarnya tersebut Nah, begini Ya Akarnya Harus Masih tetap Ada yang Itu ya teman-teman Yang tidak tertimbun semua Maksudnya Harus tetap Nongol Tuh Kayak gitu Jadi, kayak gitu aja Terus Setelah itu Langsung diikat Ikatnya Hati-hati Jangan sampai Akarnya Luka Daunnya luka Atau Dia terlalu Erat sekali Sehingga nanti Media tanamnya Ini padat Jadi, harus tetap Ada rongga-rongganya Gitu deh Intinya ya Tuh Gini Sudah selesai Tinggal kalian Gantung aja Oke Sudah selesai Ini Jadinya kayak gini Oke Mantap Nah Ini tetap ada Lobong-lobong Kayak gini Gak apa-apa Kenapa Karena Biar udaranya Tetap bisa masuk Erasinya juga lancar Oke Lanjut Ya Yang kedua Ini sama aja Sebenernya Tinggal diikat lagi Ya Hampir Sama ya teman-teman Kenapa Kok ada Itunya bang Biar Dia tidak langsung Nempel ke kayunya dulu Jadi Kemedia tanam yang lembab ini Biar akarnya juga aman Kalau nempel langsung ke kayu Akarnya Biasanya Kalau kita ikat itu Nempel-nempel Terus suka kegesek Dan kayak Luka Gitu Barat-barat Nah Tinggal ditanam gini Yang kedua Oke Tuh Gini Ya Tinggal dikasih Media tanam lagi Tuh Di bawahnya Gini Nah Oke Tinggal diikat Kalau ada yang keluar-keluar Gitu Gak apa-apa Tuh It's fine Jadi makin banyak rongganya Seperti makin aman Teman-teman Jadinya gini Tuh Jadi kalian tinggal Ikat aja Tuh Jadilah Dia Tinggal digantung Oke Ya Nanti jadinya seperti ini Teman-teman Semuanya Sudah di Ikat ya Nah Dalam satu botol itu Biasanya jumlahnya Antara 15 Sampai 20 Bisa juga 10 Ya teman-teman Nah Harganya berapa Bawang per botol itu Bergantung Jenis angrebulanya Kalau misalkan Amabilis Kayak gini Harganya 100 Sampai dengan 120 per botol Terus tinggal digantung Ingat Tempat ini Sangat penting Untuk menentukan Tingkat keberhasilannya Besar atau tidak Selain media tanam tadi Tempat ini juga Penting sekali Jadi Tempatkan di tempat Yang Jangan terkena Sinar matahari Yang lama-lama Kalaupun terkena Menjadikan Menjadikan Angrebulan bayi ini Sebagai Nanti itu Gede Dewasa gitu Tanpa mati Nah Selanjutnya tinggal Disirem Triknya lagi Penyiramannya Teman-teman Kalau saya ya Angrebulan Terutama yang masih kecil Kayak gini Karena akarnya Dia masih Sedikit ya Jadi Tingkat penyerapan Makanannya Juga masih sedikit Jadi usahakan Media tanamnya itu Selalu basah Nah ini Kondisinya Kalau sudah Satu bulan Jadi dari tadi Itu yang kecil-kecil Daunnya udah mulai tumbuh Ini udah mulai tumbuh Rumput juga Di media tanamnya Ini daun baru Juga udah mulai tumbuh Tuh Jadi usahakan Media tanamnya itu Selalu lembab Kalau saya Kalau anggrebulan Kayak gini Itu dia disiram Minimal satu kali sehari Kalau tidak hujan ya Teman-teman Jadi Usahakan Selalu lembab Apa tidak busuk Gitu bang Jadi Kalau misalkan Media tanamnya Kalian bener Tuh Nggak terlalu pada Terus akarnya Nggak kalian timbun Semua Itu Mudah-mudahan aman Ini kayak gini Jadi Sudah tumbuh akar Ini Umur satu bulan Oke Ini Juga yang tadi itu Semuanya hidup ya teman-teman Nggak ada yang mati Dari satu bulan pertama Nggak ada yang mati Sama sekali Dan Ini Kondisinya Umur Satu bulan setengah Tuh Ini ada yang Daunnya kebakar Kemarin Tapi udah tumbuh Tunas lagi Itu juga Tuh Udah mulai besar-besar Daunnya Dan udah mulai Ditumbuhi rumput-rumput Disitu ya teman-teman Jadi Triknya Kalau kalian Nggak mau Ditumbuhi rumput-rumput Kayak gini Sebelum kalian pakai Akar kadakanya Kalian rebus dulu ya teman-teman Tapi karena saya males Tuh Saya pakai aja Jadi nanti Kalau rumputnya tumbuh Tinggal kalian cabuti Aja kayak gini Tuh Mantap Jadi Jangan lupa Dibersihkan Kenapa Kalau misalkan Banyak rumputnya Takutnya nanti Anggrek bulannya Kalah sama rumputnya Jadi tinggian rumputnya Lebih cepat Jadi dia Anginnya terhalang Oleh rumputnya Terus Makanan-makanan Yang kalian semprotkan Juga nanti Terserap oleh rumputnya Bukan oleh Anggrek bulannya Jadi terbagi-terbagi Gitu dia Oke Ini Satu bulan setengah Umurnya Kita update lagi Kalau Umurnya sudah Lebih Gede Ya guys Ini update lagi Ini umur Dua bulan setengah Tuh Rumputnya Tambah banyak Daunnya Tambah besar Kalau kayak gini Tinggal kalian cabuti lagi aja Rajin Makanya Kalau misalkan Kalian gak mau Tumbuh rumput kayak gini Kayak yang udah dibilang Di awal-awal Sebelum dipakai Direbus dulu aja Akar keadaannya Dicabuti Oh iya Untuk pupuk Boleh dipupuk gak bang Boleh sih Dari awal juga Boleh dipupuk Kalian bisa pupuk Pake npe Atau pupuk Pertumbuhan Lainnya Kayak Gapiota Atau Gromor Yang penting Takarannya Pas ya Jadi Sesuai takaran Jangan Terlalu banyak Yang penting Untuk pemupukan Itu adalah Sedikit Tapi rutin Daripada Kebanyakan Terus diamati Dan gosong Atau kalian juga Bisa pupuk Pake Pupuk Pupuk Alami Seperti Air beras Bawang Daun Pisang Itu bisa Semua ya Ini umur Dua bulan Setengah Tuh Daunnya Udah Mulai Membesar Dari tadi Jadi Udah keliatan Di anggrek Bulannya Ini cukup Cukup Cepet ya Teman-teman Pertumbuhannya Sebenarnya Kalau dibandingkan Dengan Dendro Menurut saya Lebih cepetan Anggrek Bulan Kalau menurut saya Kalau menurut kalian Gimana Ya Ini update lagi Teman-teman Ini umur Kira-kira Tiga bulan Setengah Hampir empat Bulan Jadi Daunnya udah Gede-gede Segede-gede Ini Tuh Ya Udah Remaja Dia Bentar lagi Ini Jadi Kalau anggrek Bulan Itu Tujuh Sampai Delapan Bulan Itu Udah Kayak Dewasa Kayaknya Teman-teman Setahun Lebih Dikit Itu Udah Kalau Misalkan Subur Ada Yang Udah Mulai Spike Pokoknya Setengah Satu Setengah Sampai Dua Tahun Itu Udah Berbunga Nah Nah Ini Umur 4 Bulan Ini Udah Eh 3 Bulan Pokoknya 3 Bulan Lebih Tapi Belum 4 Bulan 3 Bulan Setengah Tuh Lihat Tuh Udah Gede-gede Jadi Bagi Ibu-ibu Yang Selama Ini Nanam Anggrek Bulan Dari Botolan Selau Gagel Sebenarnya Mudah Tinggal Gini Aja Kayak Tadi Tuh Saya Tinggal Digantung Terus Yang Penting Cahayanya Pas Jangan Terlalu Terang Sekali Jangan Terlalu Teduh Sekali Tetap Harus Ada Cahaya Matahari Biasanya Kalau Disini Saya Terkena Cahaya Matahari Pagi Tuh Jadi Tetap Terang Dan Dari Semuanya Itu Tidak Ada Yang Mati Sama Sekali 100% Hidup Oke Teman Teman Update Cukup Sekian Ini Saya Makin Banyak Buka Botolan Ini Umurnya Kira-kira Masih Beberapa Minggu Sudah Tumbuh Jadi Bagi Kalian Yang Ingin Punya Banyak Anggrep Bulan Jangan Lupa Untuk Tetap Belajar Nanam Botolan Karena Bakal Banyak Anggrep Bulan Kalian Dan Kalian Bakal Belajar Gimana Caranya Merawat Dari Kecil Itu Kayaknya Lebih Gimana Rasanya Oke Teman Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Kalau Misalnya Ada Yang Ditanyakan Teman Bisa Komen Di Terima Kasih Sudah Menonton Videonya Sampai Disini Sampai Pertemu Lagi Bye Happy Gardening